assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan channel kita trik on trip kali ini trik on trip akan berwisata menuju darah jahat pas ya sahabat nah untuk rute sendiri saya tidak rekod dari Bandung ya sahabat karena mungkin sahabat juga sudah pada tahu ya kalau dari Bandung itu menuju ke Cipanas Garut itu tidak susah juga ya sahabat karena memang untuk memakai map juga itu gampang jadi saya sengaja direkod dari mulai pertama masuk gerbang Cipanas Garut karena memang rute kali ini saya akan masuk melalui Cipanas Garut karena katanya ada jalan baru yang baru beres bisa langsung tembus ke darah jahat pas nah untuk di depan bisa dilihat sahabat sudah ada papan petunjuk ya kalau ini ke kanan ke Sabda Alam jadi memang jalurnya memang ke menuju Sabda Alam tapi sebelum Sabda Alam kita belok ke kiri ya sahabat ini juga ada papan petunjuk lagi ke kanan menuju ke Cipanas nah seperti yang saya bilang kita akan mulai rute perjalanan mulai dari Cipanas Garut ya sahabat nah ini di depan kita langsung gelok ke kanan ya sahabat pasti sahabat sudah pada tahu ya ini untuk menuju Cipanas Garut ini untuk gapuranya bisa dilihat nah kalau dari sini kan kalau kita dilurusin sampai mentok itu kan sampai pertigaan kalau misalkan kita dilurusin sampai mentok di pertigaan kan itu ke kiri ke Sabda Alam ke kanan ke Tirta ya sahabat berhubung kita sekarang mau ke darah jahat pas jadi jangan sampai mentok nanti di depan kita belok ke kiri ada jalanan baru yang baru dibeton ya simak terus videonya ya sahabat untuk wisata Sabda Alam sendiri sudah kita review ya sahabat mungkin untuk sahabat yang baru bergabung di channel kita bisa dicek di video sebelumnya untuk review wisata Sabda Alam yang berada di Garut nah sebentar lagi di depan kita belok kiri ya sahabat jadi untuk patokannya sendiri ini Hotel Harmony ya sahabat nah ini bisa dilihat kita ambil ke kiri ke kanan juga itu sudah beres sepertinya jalan jadi mungkin ke kanan juga itu ada jalan juga nah ini dari Hotel Harmony kita belok ke kiri ya sahabat jangan sampai lurus kalau lurus itu menuju ke Sabda Alam di Garut bisa dilihat ya sahabat memang ini jalanannya masih baru ya sahabat baru beres untuk view nya sendiri juga cakep bisa lihat di depan itu gunung sangat indah sekali ya sahabat jadi untuk patokannya sendiri itu di Hotel Harmony tadi ya sahabat jadi dari Hotel Harmony kalau kita tadi berangkat langsung ke kiri ya sahabat itu juga tadi dari Hotel Harmony ada juga ke kanan mungkin untuk ke arah pulang juga itu langsung ke Bandung ya sahabat nah untuk di depan juga ini ada persimpangan ya sahabat kita ikuti jalur saja kita lurus saja ya sahabat ikuti jalur beton ini jangan belok kiri atau kanan bisa dilihat sahabat selain viewnya juga sangat cakep ya sahabat untuk di kanan juga ini untuk pegunungan yang di Cipanas Garut ini terlihat sangat jelas untuk jalanan pun sepi sekali ya sahabat tidak ada kendaraan-kendaraan besar sangat lancar sekali ya sahabat karena mungkin memang ini bukan jalan raya ya sahabat makanya untuk jalanan sendiri ini sepi kosong tidak ada kendaraan-kendaraan besar jadi sangat lancar sekali ya kalau jalan ke sini selamat menikmati ternyata di depan ada pasar kaget ya sahabat karena memang ini saya berangkat di hari minggu ya sahabat mungkin ini pasar kaget ya cuman adanya di hari minggu saja untuk hari biasa sepertinya mungkin tidak ada ini di sini jadi untuk hari minggu ini sedikit agak terhambat ya sahabat karena banyak yang berjualan ini kiri-kanan sama yang lari mungkin namanya juga pasar kaget ini untuk kendaraan sendiri tidak sampai berhenti ya sahabat karena masih bisa jalan juga ini walaupun ada pasar kaget jadi memang untuk kendaraan masih bisa melewati ya sahabat jadi sahabat tidak usah khawatir ini juga saya tidak terlalu lama ya di sini ini cuma macet beberapa menit saja tidak sampai berjam-jam nah ini kita sudah melewati macet ya sahabat kita teruskan lagi perjalanan menuju darajat pas nah ternyata untuk jalanan baru pun sampai di sini ya sahabat dari sini kita langsung belok ke kanan ya sahabat ini untuk ke kanan langsung menuju ke jalan raya ya sahabat jalan utama untuk menuju darajat pas untuk akses jalan raya sendiri menuju darajat pas untuk jalan sendiri mulus ya sahabat ya untuk jalanan ini bagus sampai menuju darajat pas mungkin untuk lebarnya sendiri kurang lebar jadi untuk sahabat lebih hati-hati saja karena kita akan melewati turunan sama tanjakan yang agak curam juga ya sahabat untuk kendaraan juga dipastikan sudah fit ya sahabat nah di depan ada papan petunjuk ya sahabat untuk lurus itu ke darajat untuk ke kanan itu kamojang nah kalau orang bandung banjaran majalaya itu dan sekitarnya mungkin bisa lewat kamojang ya untuk menuju darajat pas ataupun orang pangalengan atau misalkan sahabat dari Jakarta dari luar kota wisata ke pangalengan terus ingin ke darajat pas bisa tuh kita lewat banjaran majalaya ini langsung tembus ke darajat pas mungkin nanti kapan-kapan saya akan review juga jalannya mungkin dari pangalengan kita tembus ke darajat pas ini sedikit agak macet ya sahabat wajar saja sih ini ada di pasar ya sahabat ini juga tidak terlalu parah macetnya masih bisa jalan di depan ada papan petunjuk lagi untuk ke kanan itu menuju ke darajat ya sahabat untuk lurus itu ke cikajang jadi untuk ke darajat pas ini tidak terlalu sulit juga ya sahabat jadi sudah ada papan petunjuk juga tidak perlu memakai map juga ini tidak akan sulit lah sangat gampang sekali dari persimpangan tadi belok kanan dari sini mulai jalanan itu tanjakan terus ya sahabat jadi dari sini kita mulai nanjak terus sampai menuju darajat pas makanya ini untuk kondisi kendaraan pastikan benar-benar fit alhamdulillah ini saya di hari weekend di hari ribur ini di hari minggu tidak macet ya sahabat karena kalau sampai macet saya juga agak kerepotan ya sahabat karena memang saya ini memakai motor Matic untuk motornya sini saya memakai bit bit lama ya sahabat bit karbu ini di tahun 2012 jadi untuk kondisinya pun agak sedikit loyo ya ini untuk tenjakan ditambah saya kan bertiga ini sama anak sama istri alhamdulillah juga itu kan saya tidak macet kalau macet mungkin saya juga tidak akan naik ini motor malu lah namanya juga motor tua kalau misalkan sahabat motornya masih baru nggak usah khawatir lah itu walaupun bitnya kan untuk bit yang sekarang itu kan yang injeksi kan tenaganya beda dengan yang karbu jadi tidak usah khawatir juga ini kalau motor baru nggak usah khawatir tidak naik ini juga naik sih alhamdulillah tapi kalau dikasih macet sih kayaknya tidak akan naik ya intinya sahabat kalau kemanapun atau berpergian jauh pastikan kendaraannya dengan kondisi pit ya sahabat apalagi kalau kita melewati tanjakan teruskan nanti pasti pulangnya kita turunan pastikan itu untuk kampas ataupun bahan itu dengan kondisi sangat baik ya sahabat jangan sampai kita blong atau gimana gitu ya sahabat tidak ingin terjadi hal-hal yang diinginkan selamat menikmati 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 nah sahabat bisa terlihat di sebelah kiri ada tulisan darajat pas jadi memang ini sebelum sampai sudah terlihat dari jalan raya untuk tulisan darajat pasnya jadi di depan kita akan langsung nyampe ya sahabat tinggal beberapa meter ini dari jalan raya Untuk menuju wisata darajat pas Alhamdulillah sahabat kita Nyampai ini untuk ke kiri Langsung saja kita menuju darajat pas Kalau misalkan kita lulus Itu menuju darajat puncak Nah untuk video perjalanannya Mungkin sampai disini dulu ya sahabat Karena durasinya Terlalu panjang kalau disatukan ya sahabat Jadi untuk video review Darajat pas kita buat terpisah ya sahabat Jangan lupa like Comment dan subscribe juga supaya channel ini Semakin maju dan semakin berkembang Terima kasih Terima kasih